musik di Monas, di Monas, di Batung Kedah, wilayah Monas wilayah Monas menuju wilayah Monas, wilayah Monas kasihan, kasihan hai kawan-kawan barisan akal sehat kembali lagi di channel kuliah akal sehat dua hari kebelakang ini menjadi hari yang sangat panas bagi situasi politik republik ini secara mengejutkan di tengah isu panas Kim Ples yang ingin mengusung Rituan Kamil dan Kaisang dalam pilkada DKI Jakarta dengan memboyong partai politik dan hanya tersisa PDP menginsinuasikan bahwa pilkada DKI Jakarta diarahkan untuk melawan kota kosong atau calon independen yang tidak jelas track record kepemiliran politiknya hal ini telah membuat gaduh keadilan politik di republik ini terlebih lagi di situasi yang panas tersebut mahkamah konstitusi bak angin surga mengetok persetujuan pengajuan konstitusional batas threshold 20% untuk dirubah dan diganti sebesar 7,5% dengan tujuan agar partai politik yang tidak sampai 20% perolahan suara tetap bisa mencalonkan kepala daerah yang artinya mahkamah konstitusi melarang calon kepala daerah melawan kota kosong mungkin karena dianggap tidak etis dan terlalu kental akan aura politis lantas setelah riuh angin surga itu bermunculan di media-media tidak sampai 24 jam DPR RI berusaha melawan putusan MK itu lewat badan legislasi dengan melakukan rapat revisi undang-undang pilkada yang oleh publik dan para pengawat politik digunakan untuk tetap melanggengkan threshold 20% tersebut demi melancarkan agendanya untuk menjegal Anies Baswedan di DKI Jakarta hal-hal inilah yang akhirnya menjadi sebab keriuhan publik dalam kepolitikan Republik ini kita perlu merenungi situasi ini dan mencari keterangan tentang apa sebetulnya yang sedang terjadi simak terus videonya kami sebetulnya mengamati bahwa arah politik Republik ini sepertinya memang ingin ditata ulang oleh elit politik kita pada tatanan baru politik yang berbeda dengan sekarang ini demokrasi sepertinya gagal direalisasikan pada karakteristik masyarakat kita secara umum alih-alih kita masuk pada demokrasi yang substansial justru kita masih terjebak pada demokrasi yang prosedural saja setiap 5 tahun sekali dilakukan pemilihan umum tetapi tidak ada perkembangan kualitas demokrasi demokrasi akhirnya hanya menjadi pepesan kosong dan ruang bagi suara-suara bising untuk mengganggu kesehatan akal publik dampak psikologisnya sungguh terasa pada saat akhirnya politik dipahami secara negatif karena keriuhan politik yang terjadi di Republik ini hal lain kami hampir sering mendapatkan jawaban yang sama pada saat kami berusaha untuk menanyakan kondisi negara tentang lebih enak di jaman Pak Soeharto apa di jaman ini kesemuanya mengatakan bahwa jaman Pak Soeharto lah yang betul-betul mereka rindukan dengan alasan situasi pada saat itu lebih tenang apa-apa terjamin dan tidak bising seperti ini kendati kami bisa mendebat kesaksian-kesaksian itu tetapi kami mencoba untuk merenungi kesaksian tersebut apakah memang karakter masyarakat kita lebih condong pada kepemimpinan yang otoriter dibanding yang demokratis seperti saat ini kami tidak menyalahkan orang yang merindukan Orde Baru dan Pak Soeharto karena pada faktanya menurut mereka dan menurut akademisi seperti Mahfud MD demokrasi era reformasi ini menjadikan korupsi semakin ugal-ugalan dan itu menimbulkan delegitimasi publik terhadap institusi politik kita mungkin bisa mengelak toh setiap pemilu masyarakat memilih pertanyaan kami mereka memilih karena kehendak dan kesedaran diri atau karena memilih atas dorongan uang kan kita semua sama-sama tahu faktanya bagaimana itu kan kata lain dari tidak peduli lagi terhadap politik nah kembali lagi bagi kami ada agenda yang diam-diam dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk kembali sistem politik ala Orde Baru dengan gaya baru gejalanya bisa terlihat bagaimana pembentukan KIM atau Koalisi Indonesia Maju Plus serta meninggalkan PDIP bukankah ini kesan seperti akan adanya Dwi Partai dalam sistem partai politik di republik ini kalau kita melihat ini secara akademis sistem Dwi Partai itu bagus dalam sistem pemerintahan yang presidensial justru kalau masih multi partai itu yang akan menimbulkan banyak sekali konflik kepentingan lagi-lagi ini hanya sekedar analisis dan asumsi untuk kita membaca situasi ini arahnya mau kemana andai benar bahwa arah kepolitikan ini ingin dibawa pada era Orde Baru dengan gaya baru kami kira tidak ada masalah asal dari awal keterangan-keterangan itu dijelaskan dan diperdebatkan dengan akal sehat kepada publik toh hanya sekedar ide belum teralisasi kenapa kami katakan tidak ada masalah kalau melihat demokrasi yang ada di Indonesia kembali pada konteks awal tadi demokrasi kita ini masih terlalu prosedural tidak sustansial karena memang banyak prasyarat-prasyarat yang belum terpenuhi contoh, saat demokrasi itu mengandaikan adanya kecerdasan publik dan partisipasi publik dalam politik pertanyaannya, apakah publik selama ini partisipatif? apa justru dimobilisasi? apakah publik saat ini betul-betul rasional dalam memilih? bukankah Pilpres kemarin sudah menjadi contoh konkret dimana publik memilih tidak berdasarkan akal sehat melainkan emosi sesaat bukankah mentalitas masyarakat itu yang akhirnya dimanfaatkan oleh politisi kita untuk mendapatkan suara? kita kan tahu bagaimana perubahan gaya personality-nya Prabowo Subianto di Pilpres 2019 yang sangat tegas militaristik menjadi gemoy hanya karena secara marketing laku di pasaran bukankah menjadi figur politik artinya punya tanggung jawab untuk mengedukasi publik tentang politik? kalau boleh fair, menilai apa yang dilakukan Anis dan Ganjar adalah contoh kampanye yang mendidik tetapi apakah itu laku di masyarakat kita? kan tidak artinya demokrasi kita belum kompatibel dengan karakter masyarakat secara umum belum lagi syarat demokrasi adalah dengan adanya disiplin sipil baik disiplin dalam tindakan maupun disiplin dalam pikiran apakah masyarakat kita generasi muda kita disiplin? ini kan harus menjadi renungan bersama kalau kita peduli dengan republik ini yang menjadi persoalan sekarang kan Presiden Jokowi, Ketua DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi tidak pernah jelas maunya apa sebetulnya dengan republik ini kata demi bangsa dan negara itu kan tidak menjawab apapun terutama Presiden harusnya kan beliau menegaskan kepada publik berpidatus secara gagah menerangkan kepada publik tentang arah apa dan kemana yang ingin dia tuju sebagai nahkoda republik ini misal katakan bahwa saudara-saudara negara ini sedang mengalami tekanan besar dan negara ini sedang dihinggapi oleh perongrong negara oleh karena itu kami ingin pulihkan kembali kondisi republik ini dengan menciptakan satu kekuasaan eksekutif yang kuat mohon maaf jika nanti dalam prosesnya akan terjadi banyak sekali gonjang-ganjing tetapi sadarilah saya sebagai Presiden sedang mengawal perahu besar ini ke arah yang lebih baik meskipun harus melewati ombak-ombak raksasa yang akan membuat Anda tidak tenang saya sebagai Presiden memohon doa restu dan kekuatan rakyat untuk melawan gelombang besar ini ke depan bayangkan saja jika keterangan ini disampaikan kami kira rakyat mahasiswa dan akademisi juga akan lebih lega dan memahami atas apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi atas sikapnya yang selama ini terkesan ngawur dan tidak demokratis kawan-kawan sepakat atau tidak tetapi terlepas dari semua itu sekali lagi kami ingin katakan bahwa Presiden Jokowi moral Anda tidak cukup untuk membujuk mereka mengikuti ambisi politik Anda karena mungkin ada delegitimasi dan kemuakan masyarakat atas tindakan-tindakan Anda di masa lalu yang tidak jelas maksudnya apa yang mungkin menyebabkan mereka kecewa dengan apa yang Anda lakukan marilah kawan-kawan kita kawal bersama proses politik di Republik ini kirimkan pesan kepada sekeliling kawan-kawan bahwa apatis terhadap politik artinya mengumpankan diri untuk dibunuh oleh politik jadi oke itu dulu untuk video kali ini dukung terus channel Kulia Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe terima kasih dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat terima kasih telah menonton